Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pecinta hewan dimanapun kalian berada Terima kasih udah balik lagi ke channelnya Pak Mus ya Di video kali ini Pak Mus mau review atau berbagi tips lagi bagaimana cara merawat hewan Nah hewan kali ini ya itu bisa dibilang lucu, imut dan sedikit unik Namanya landak mini teman-teman Jadi kita langsung buka dulu lah baru kita jelasin sedikit Jadi ini Pak Mus beli 2 pasang kebetulan Pak Mus mau coba breeding atau rawat Jadi landak mini ini termasuk mamalia dalam keluarga Erina Cinae teman-teman Yang asalnya itu dari Afrika Tengah Cuma tersebar di Eropa juga Asia ya termasuk Indonesia karena banyak yang ternak juga Jadi ini teman-teman hewannya Nah hewan ini ya seperti landak juga dia memiliki bulu yang berduri ini ya Cuma dia ukurannya lebih kecil teman-teman Nah untuk saiznya sendiri dia ini 15 sentian ya Kalau kurang lebihnya ukuran dewasa dengan berat 200-600 gram Nah biasanya betinanya itu lebih besar daripada jantannya Nah landak mini ini adalah termasuk hewan yang nocturnal atau yang hidup aktif di malam hari Di alamnya sendiri landak mini ini termasuk hewan pemangsa serangga Seperti belalang, jangkri, ulat dan sebagainya ya Tetapi karena ini udah diternak hasil ternak ya budidaya Dia ini udah bisa kita kasih makan cat food teman-teman Nah jadi yang uniknya nih bulunya ini durinya ini Ya ini berfungsi ya seperti biasa Kalau hewan kayak gini ini namanya Apa namanya untuk alat melindungi diri dari bahaya teman-teman ya Dari predator Nah ini karena memang dia kemarin itu di tempat teman Ya tempat peternaknya ini gak pernah dipegang Hanya untuk di budidaya aja, di ternak aja Jadi dia agak masih takut dengan manusia Karena memang landak mini ini hewan yang pemalu teman-teman Nah ini jenis albino kebetulan Tuh matanya merah putih ya Cuman agak jorok nih teman-teman Nanti kita coba mandikan Oke ini kita pindahin dulu lah Ke kandangnya ya Ini yang albino, ini yang normal teman-teman Coba kita ambil dulu Cara mengambilnya sendiri itu dari bawah begini teman-teman Kalau enggak nanti kalau kalian ambil dari atas Itu kan dia membulat seperti bola Bulunya ini agak tajam Sebenarnya gak tajam sekali sih Seperti bulu sikat kurang lebihnya Cuman ya berhubung tangan Pak Mus ini Mulus, lembut-lembut Gimana gitu ya Jadi kena duri yang sikit begini Agak terasa sakit teman-teman Jadi ini karena masih belum terlalu adul ya Gak terlalu dewasa Ini masih usia sekitar 4 bulan, 5 bulan Jadi masih agak tajam durinya Biasanya kalau dia udah adul, udah lebih dewasa Itu durinya lebih agak kumpul Oke kita pindahin dulu teman-teman Nah jadi cara merawatnya gampang-gampang Susah teman-teman ya Sebenarnya sih gak susah-susah amat Kalian tinggal menyiapkan kandang, makan, dan alas ya Jadi kandangnya kalian bisa menggunakan aquarium Atau box ya Kita ambil dulu Jadi disini depan Pak Mus sudah ada aquarium teman-teman Kalau kalian gak pake yang kaca Kalian bisa pake yang plastik Yang seperti box container ya Dan yang harus kalian perhatikan Itu tingginya Tingginya ini kalau bisa 3 kali lipat dari Badan si landak mini Supaya dia gak bisa keluar Nah untuk alasnya Disini kalian bisa kasih yang menyerap Atau pipisnya teman-teman Jadi kalian itu biasa bisa kasih koran Atau alas lain Kalau Pak Mus sendiri menggunakan serbuk kayu Kita buka dulu ini Serbuk kayunya Pak Mus gunakan yang putih bersih Supaya agak bersih Teman-teman tampilannya Ya karena kan landak mini ini bisa juga untuk display Ya apa namanya untuk hiasan di rumah Karena kalau dipegang-pegang kali pun dia gak bisa ya teman-teman Karena agak kajem bulunya Jadi gak bisa dielus-elus seperti hewan lainnya Tapi kalau dia memang udah jinak Ya gak apa-apa teman-teman Itu dia udah gak pemalu lagi Jadi bisa dipegang-pegang Mentah Kita kasih dulu Kita buk lainnya Begini teman-teman Jadi ini fungsinya untuk menyerap Pup sama pipisnya teman-teman Jadi ini harus kalian perhatikan Kalau nanti memang udah basah Atau sudah kotor Kalian bisa ganti ya Supaya gak menyebabkan Gak mengendap pipisnya itu Gak menyebabkan jamur Pada si landak mini Nah yang harus kalian perhatikan Landak mini ini adalah hewan yang teritorial Yang melindungi suatu wilayah kekuasaan Jadi Kalau kita satukan Antara jantan dan jantan Itu pasti akan berselisih Atau berantem Itu bisa menyebabkan salah satunya mati Jadi kalau bisa Kalau kalian beli dua pasang Atau kalian beli banyak Itu pisahkan Antara jantan dan jantan Kalau betina gak apa-apa Jadi kalau jantan itu Kalau kalian beli dua pasang Seperti Pak Mus ini Ini akan Pak Mus pisahkan di dua box Untuk membedakan kelaminnya Jantan dan betina Kalian bisa digambarin ini Nah jadi ini sekilas ya Kalian bisa lihat Itu dari area kelaminnya Jadi kalian bisa membedakan disitu Oke coba kita pindahkan dulu ya Kesini dulu Kita pindahkan yang agak temen Ya masih agak pemalu Belum apa Belum terbiasa Karena kan di tempat yang sana Gak pernah dipengen pegang Lihat Nah kalau kita lihat Memang agak lucu ya temen-temen Dia gak gigit Nah jadi makanya Bisa di Di apa namanya Untuk hewan peliharaan Di rumah Ya untuk display ini keren Ya unik juga Lihat Hanya aja bulunya Tapi memang kalau dia Gak merasa terancam Kita pegangnya gak Gak apa-apa sih temen-temen Karena kalau dia terkejut Dia kaget Dia merasa terancam Dia membulat Bulunya ini akan tegang-tegang Jadi akan sedikit Menghusuk di Tangan kita Nah tapi kalau dia udah jenang Gak apa-apa temen-temen Ini masih kecil ya Dia bisa besar lagi Nah jadi sebenarnya Kalau kita mau ternak Itu usia 3 bulan Dia udah bisa Mulai belajar kawin Atau birahi temen-temen Tetapi masih belum Inilah Apa namanya Belum terlalu bagus ya Kalau bisa itu Kalian mulai Mengawinkannya itu Di usia 6 bulan Jadi disitu Udah katakan lah Udah Apa namanya Dari segi fisik pun Dia udah kuat Udah bagus lah Ininya Jadi kalian bisa Ternak nanti Di usia 6 bulan Coba kita ambil Satu lagi Ini agak Agak apa namanya Takutan Karena pun Ini habis dari Perjalanan ya Jadi dia agak kaget Gak stress tuh Yang ini mata merah Jadi ini Albino gak apa-apa Kamu serta aja disini Nanti pelan-pelan Nanti kita coba Handle pelan-pelan Supaya dia Gak terlalu agresif lagi Jadi udah jenang Nah untuk makannya sendiri Temen-temen Untuk makannya kan Karena di alam tadi Kan dia makannya serangga Temen-temen Karena ini udah Piharaan Temen-temen bisa Kasih cat food Atau makanan kucing Yang bentuk pelet begini Pelet begini Oke Tapi diselingi juga Dengan Serangga-serangga Seperti ulat hongkong Atau jangkrik Yang temen-temen bisa Kasih itu Sekitar seminggu Dua kali Mungkin ya Jangan terlalu banyak juga Jadi Untuk makanan sehari-harinya ini Dan kita kasih minum juga Kita kasih minum Di tempat minum hamster Begini Nah Jadi kita kasih Yang kayak gini Tinggal gantung aja Nanti dia minum Atau kalau temen-temen Gak punya ini Kalian bisa kasih Di dalam wadah Cuman kalau wadah ini Takutnya tumpah Nanti Ininya basah Kalian harus Setiap hari ganti Jadi ini aja nih Lebih praktis Karena Kalau malam Ini karena siang Dia masih gak terlalu aktif Kalau malam Dia itu Lari-lari temen-temen Lari-lari Dia aktif Dia bermain-main Takutnya tumpah airnya Nah untuk makannya Biasa Pak Mus Memberi makannya itu Malam hari Ketika dia aktif Sekali aja temen-temen Pak Mus kasih Itu makanan Cat food tadi Seperti ini Dan landak mini ini Juga bisa Dimandikan Seminggu dua kali Atau seminggu sekali Atau dua minggu sekali Tergantung kalian Kapan sempetnya Nah jadi Landak mini ini Juga pinter berenang Temen-temen Dia adalah berenang yang baik Jadi Kalau kalian Mau mandikan dia Kalian kasihkan ember Itu ada airnya Kalian tinggal Lepas dia Dia berenang sendiri Temen-temen Jadi ini juga Dimandikan bisa Aman Untuk Ketahanan tubuhnya Juga lumayan kuat Untuk kalian pemula Juga Gak susah-susah amat Untuk memelihara Si Landak mini ini Ini Coba kita Kasih Ini Satu lagi Kita lepas dulu Ke kandangnya Temen-temen Jadi ini Pak Mus Sudah dua Box Ya gini ya Dua wadah Dua aquarium Pak Mus Coba lepas Yang satu pasang lagi Ini Cara ambilnya Dari bawah Begini Lihat Wow Dia menggulung Karena Apa namanya Belum terbiasa Apalagi tadi Di jalan Di jalan itu Kan Apa namanya Dengar-dengar Suara motor Nah ini kupingnya Bekas berantem Biasanya Agak bekas luka Kering Pasti dia Berselisih Dengan jantan-jantan Lain Memang gak boleh disatukan Harus dipisahkan Nah Begitupun nanti Ketika udah Terpantau kawin Ya udah Nampak Tanda-tanda kehamilan Itu langsung Pisahin aja Jantan betina Supaya gak mengganggu Proses Melahirkannya nanti Dan juga Ketika si Betinanya hamil Makannya itu gak diganggu Jadi Nutrisinya Cukup Jadi Buat temen-temen Yang baru Nonton video Pak Mus Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment ya Hewan apa aja lagi Yang kalian mau Lihat Yang mau kalian Tonton Yang mau Pak Mus Review Comment aja Di bawah Jadi Itu aja Video Pak Mus Kali ini Semoga bermanfaat Terus Tonton video Pak Mus Jangan ketinggalan Supaya kalian bisa Mendapatkan Wawasan dan ilmu-ilmu Yang baru Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax